Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani apa kabar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Nah teman-teman di video kali ini Kingsbani akan memberikan informasi tentang jenis-jenis Hei Mungkin ada teman-teman disini yang belum tau Apa saja sih Hei itu dan dari apa sih Hei itu dibikinnya Nah Kingsbani akan coba jelaskan ya Simak terus videonya sampai selesai ya Intro 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 Hai Adalah Suatu makanan kelinci Makanan pokok yang terbuat dari rumput-rumputan Rumput apa saja sih yang dapat dibikinkan Hei Secara umum semua rumput yang disukai oleh kelinci Itu bisa kita jadikan olahan sebagai rumput Hei Akan tetapi jika kita ingin membuat Hei secara mandiri Kita harus pastikan bahwa rumput yang akan kita bikin Untuk pakan ternak kelinci kita Haruslah benar-benar dipastikan kebersihan Kehigienisan dan terhindar dari bibit-bibit penyakit Dan juga harus teman-teman perhatikan Jika ingin membuat Hei sendiri Teman-teman harus membuat proses pengeringan rumput tersebut Harus dibikin secara sehat Karena jika tidak Akan menyebabkan kondisi yang sangat buruk Untuk kelinci teman-teman Nah tapi apabila teman-teman Tidak ingin repot membuat Hei Sekarang sudah banyak Hei-Hei yang dijual di pasaran Tentunya King Sebanit juga menjualnya Nah jika teman-teman ingin membeli Hei Silahkan langsung hubungi saja King Sebanit ya Bisa teman-teman Whatsapp Atau teman-teman mampir ke Instagram King Sebanit Atau teman-teman bisa mampir ke lapak King Sebanit yang ada di Tokopedia Jangan lupa Ingat kelinci, ingat King Sebanit Ingat perlengkapan dan pakan kelinci, ingat juga King Sebanit Jenis Hei apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk kelinci kita Banyak Hei-Hei yang tersebar di pasaran khususnya di Indonesia Itu ada tiga jenis Yaitu yang pertama ada Orchad Hei Nah Orchad Hei ini yang sedang King Sebanit pegang Yang King Sebanit kasihkan ke si Naruto Orchad Hei dibuat dari rumput Orchad Ada nggak di Indonesia? Nah sayangnya King Sebanit belum tahu nih Apakah rumput ini ada di Indonesia atau tidak Yang jelas kalau teman-teman mau beli rumput Orchad Ya beli saja di King Sebanit ya Jangan lupa like, share dan subscribe Teman-teman harus paham Banyak merek dan jenis Harus bisa membedakan Apa itu jenis Hei dan apa itu merek Hei Nah kita akan bahas teman-teman Jenis-jenis Hei serta berbagai mereknya Nah di depan teman-teman ini Ada tiga jenis Hei Sengaja King Sebanit ngambil jenis tiga ini Karena memang ketiga jenis Hei inilah Yang paling banyak dijual di Indonesia Sebetulnya masih banyak lagi jenis rumput Hei Yang ada di pasaran Tapi yang sering dijual di Indonesia Ya hanya ketiga ini saja Nah gitu teman-teman ya Yang pertama ada jenis Alfalfa Hei Alfalfa itu adalah jenis Hei yang cocok untuk kelinci di bawah usia 4 bulan Rasanya yang manis Ah abang emang pernah ngerasain Katanya Katanya Rasanya manis Makanya kelinci anakan ini lebih suka Tapi Rumput Alfalfa ini Tidak cocok diberikan kepada kelinci dewasa Karena akan menyebabkan kelinci dewasa tersebut Kena sembilit ringan Nah disini Rumput Hei Alfalfa Keluaran Oxbow Ingat ya Yang selanjutnya adalah Rumput Timothy Nah rumput Timothy Ini mereknya Alfalfa King Teman-teman harus Pahami dan bedakan Antara Alfalfa King Dengan jenis Alfalfa Alfalfa King ini Adalah Jenis Rumput Hei Bukan merek Tapi kalau ini Alfalfa King Adalah merek Tapi jenis rumputnya Adalah jenis rumput Timothy Nah jenis rumput Timothy ini Sangat cocok Untuk semua Usia kelinci Baik dari anakan Maupun dewasa Makanya Kings Bunny sangat rekomendasikan nih Jenis rumput Timothy tersebut Karena jenis rumput Timothy Bisa digunakan oleh teman-teman Untuk kelinci anakan Maupun dewasa Selanjutnya Adalah Rumput Orchat Nah rumput Orchat ini Biasa dijual oleh Oxbow Nah Oxbow ini Perlu teman-teman ketahui Dia menjual jenis Hampir semua jenis Hei Dia jual Nah yang Kings Bunny contohkan disini Adalah jenis rumput Orchat Nah perbedaan Orchat dengan Timothy Itu terletak pada Batang dan daunnya Dimana Timothy Itu Lebih banyak Batangnya Ketimbang daunnya Ada bunganya juga Sedangkan Orchat Ini lebih banyak Mengandung Daun-daunan Batangnya sedikit Teman-teman Nah itu saja teman-teman Jenis-jenis Hei Yang Kings Bunny bahas Kali ini Semoga teman-teman Paham Semoga teman-teman Mengerti Dan semoga teman-teman Dapat manfaat Dari video Kings Bunny Jangan lupa Kalau ada pertanyaan Tolong di komen Terkait video ini Jangan lupa share video ini Jangan lupa like Jumpa lagi di video selanjutnya Salam Rebit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton